Satu saat iblis minta ketemu Tuhan, Tuhan yo ketemu dulu, kenapa? Saya mau berhenti dari iblis, eh kenapa? Manusia sudah ambil saya punya pekerjaan Bagaimana aku bilang begitu? Yang korupsi itu manusia, itu uang korupsi juga mereka tidak bagi di saya ini Tapi diorang bilang itu saya punya pekerjaan Yang selingkuh itu juga manusia Waktu diorang aku ajak ke sana tidak ajak saya Tapi diorang bilang itu saya punya pekerjaan Kalau begini terus saya berhenti saja jadi ibu Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu Berbuatlah baik bagi yang membencimu Mintalah berkat bagi yang mengutuk Berdoa bagi yang mencacimu Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipikan Aku yang memilih kalian Bapak ibu saudara-saudara dalam suka cita kita di hari ini Saya ajak kita merenungkan ulang satu bagian pembacaan Alkitab Menurut Injilukas Pasal 10 Injilukas Pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37 Injilukas Pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37 Orang Samaria yang murah hati Lalu berdiri dari seorang alitaurat untuk mencoba Yesus katanya Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya Apa yang tertulis dalam hukum taurat? Apa yang kau baca di dalamnya? Jawab orang itu Kasihilah Tuhan alammu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap kekuatanmu Dan dengan segenap akal budimu Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri Kata Yesus kepadanya Jawabmu itu benar Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup Namun untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus Lalu siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja Merampoknya habis-habisan Tetapi juga memukulinya Lalu pergi meninggalkannya setengah mati Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu Ia melihat orang itu Tetapi ia melewatinya dari sebelah jalan Demikian juga seorang lewi datang ke tempat itu Ketika ia melihat orang itu Ia melewatinya dari sebelah jalan Lalu seorang samaraya yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu Ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Ia mendekati dia Lalu membalut luka-lukanya sesudah menyeraminya dengan minyak dan anggur Ia menekan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri Lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya Keesokan harinya Ia mengeluarkan buah dinar Dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu Katanya Rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini Aku akan menggantinya waktu aku kembali Siapakah diantara ketiga orang ini Menurut pendapatmu Menjadi sesama manusia Bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu Jawab orang itu Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya Kata Yesus kepadanya Pergilah dan perbuatlah demikian Demikian firman Tuhan Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari Shalom Sekali lagi Shalom Ada tiga orang Ada imam Ada orang lewi Ada orang samaria Kalau disuruh pilih Saudara mau jadi orang yang mana ini Imam, lewi atau samaria Mau jadi yang mana? Samaria Yakin bisa jadi orang samaria? Amin Betul-betul yakin Kalau saudara ingin jadi orang samaria Itu berarti tiap hari Harus duduk di jalan Yerusalem Yeriko Tunggu orang kena rampok Saudara tolong Tunggu orang kena rampok Saudara tolong Tunggu orang kena rampok Saudara tolong Boleh? Bisa? Lama-lama tidak ada lagi yang kena rampok Saudara yang kena rampok nanti Tapi sudah lah itu namanya kerinduan Saudara-saudara Kisah tentang orang samaria yang murah hati Dimulai dari sebuah pertanyaan yang menarik Dari seorang ahli taurat kepada Yesus Guru Apa yang harus saya perbuat Untuk beroleh hidup yang kekal? Supaya sebentar Kita melihat Bahwa perumpamaan ini pun Sekaligus menjadi jawaban Atas pertanyaan Apa yang harus saya perbuat Untuk beroleh hidup yang kekal? Datanglah seorang ahli taurat Ini berkata Guru Apa yang harus saya perbuat Untuk beroleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus bilang Engkau akan ahli taurat Engkau akan tahu Alkitab Apa yang kau baca di sana Apa yang tertulis di dalamnya? Dia jawab dengan mantap sekali Kasihilah Tuhan Allah Dan kasihi sesama manusia Tuhan Yesus bilang jawaban itu benar Pergi dan perbuatlah demikian Engkau akan hidup Tapi dia pikir-pikir ini Siapa bisa lakukan yang baik? Ada 10 hukum Dijabarkan jadi 613 pasal Dari 613 pasal Masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari Melakukan semua Tinggal satu saja Gagal-gagal semua Dia pikir-pikir Tidak mungkin juga melakukan itu semua Lalu sekarang dia bertanya Dan siapakah sesamaku manusia? Tuhan Yesus kasih tahu perumpamaan ini Adalah seorang yang turun Dari Yerusalem ke Yeriko Perjalanan Yerusalem ke Yeriko Kira-kira 30 km Berbatu-batu lepas Jalan menurun sekali Dan dipastikan tidak akan ada orang Yang tolong kita disitu Yang tidak ada di rumah Nanti kalau dirampok Pasti tidak akan ada orang yang tolong Yang menarik saudara-saudara Ada satu orang ada disitu Dia kena rampok Catatan Alkitab tadi menarik Bukan saja dirampok Dipukul hampir mati Dalam keadaan hampir mati itu Dia ditinggalkan disitu Berdara-dara Lalu datanglah Imam itu Imam itu tolong atau tidak? Tidak toh Ini imam tidak baik kan? Masa ada orang susah imam Tidak tolong imam Macam apa? Makanya tadi Tidak ada yang mau jadi imam Semua mau jadi orang Samaria Mantap Iya Tapi jangan cepat-cepat dulu Imam di baik Allah itu terlalu banyak Ada yang ditabiskan Seumur hidup Tidak pernah melayani Karena antrian terlalu panjang Tapi sekarang Saudara-saudara Ada satu imam Katakanlah dia dapat pelayanan Di baik Allah Terus dalam perjalanan itu Dia ketemu Orang yang sementara Dirampok berdara-dara Hampir mati Dia akan dijadikan Apa ya? Ada pilihan ini Tolong ini orang Atau pelayanan Di baik Allah Kalau darah orang ini Kena dia Najis dia Dia tidak bisa melayani lagi Saya mau tanya Kalau saudara imam itu Pilih mana? Pilih tolong dia Atau pelayanan Di baik Allah Pilih Pilih Mantap Tolong Amin Kalau pendeta Yandi Ya tergantung Sapa yang dirampok Saya tidak harus Semua Saya tergantung Kalau dia janda muda Pasti saya tolong Saya yakin Saya tolong Saya yakin Saya tolong Kalau dia sudah Oma-oma Setuai Pasti saya bilang Oma mungkin ini Oma punya beban Sudah ini Tapi saudara menolong Ya mantap Ya mantap Bagus itu Bagus itu Setelah imam itu Datang lagi orang lewi Orang lewi itu tolong atau tidak? Tidak tolongkan Makanya saudara tidak mau jadi orang lewi itu toh Saudara hanya ingin jadi orang Surabaya kan? Bukan orang lewi Mantap Tapi siapakah orang lewi? Orang lewi adalah keluarga para imam Sama-sama tahu bahwa ada 12 suku Israel Dan salah satu adalah kaum lewi Yang sengaja dipisahkan hanya untuk urus betala Karena ritual orang-orang Israel itu banyak sekali di betala Ini tempat harus disiapkan dengan baik Dengan nyaman Harus ada pengurus disitu Makanya suku ini dipisahkan Kamu urus saja betala Nanti kamu punya makanan diatur oleh orang lain Kamu tidak usah kerja Sekarang dia dalam perjalanan itu Tidak melihat orang yang dirampok itu Dia tolong atau tidak? Tidak Makanya saudara juga tidak mau jadi dia Kalau saudara orang lewi itu Berjumpa dengan satu orang yang dirampok Hampir mati Pilih tolong atau siapkan baik Allah Pilih Tolong Suara itu harus yakin Harus tolong atau Tolong Itu harus yakin Tolong atau tidak? Mantap Kalau pendeta Yandi Yang masih tergantunglah Saya belum terlalu yakin Lalu datanglah orang Samaria itu Orang Samaria itu tolong atau tidak? Tolong Makanya saudara ingin jadi orang Samaria itu kan? Baik hati sekali Mantap Siapakah orang Samaria? Orang Samaria ini saudara dari orang-orang Yahudi Mereka berkeluarga sesungguhnya Tapi sayang mereka bertengkar habis-habisan Mereka berkelahi berperang Soal apa? Politik Setelah Salomo mati Mereka bertengkar Siapa yang harus ganti Salomo? Anak kandung atau anak tiri juga boleh Ini yang buat mereka bertengkar sehabis-habisnya Waktu Yesus datang Waktu perumpamaan ini disampaikan Itu mereka baru baku musuh kira-kira 700 tahun Disini ada yang bertengkar Kakak Adi ada Yang subawa tujuh turunan itu ada Kemungkinan dia memang Samaria sekali Dan pertengkaran itu bukan main-main Kalau ada sesuatu disentuh oleh orang Samaria Kan dia anggap najis Oleh orang Yahudi Ini tidak bisa Tapi ini orang Samaria ini Tolong Dia melakukan tujuh hal Berapa hal? Supaya yang mau jadi Samaria Ingat baik-baik Dia harus lakukan ini tujuh hal Satu-satu Oke satu Orang Samaria ini Siram luka-luka itu dengan Anggur Siram luka-luka itu dengan Alkohol yang ada pada anggur itu Diharapkan dapat membunuh itu Virus-virus itu Supaya luka itu bagus Disini ada yang jalan kemana-mana Bawa anggur Ada kok tidak? Kemungkinan dia keturunan itu Dia siram luka-luka itu Dengan anggur Kedua Setelah luka-luka itu bersih dengan anggur Dia oles pakai minyak Pakai apa? Kemungkinan besar ini minyak saitun Karena salah satu fungsi terbaik Dari minyak saitun adalah Menyembuhkan luka Untuk dua pekerjaan ini Pasti dia lakukan dengan hati-hati sekali Pasti dia bilang begini Tahan sedikit ya Tahan-tahan Pasti dia begitu Tidak mungkin dia bilang Makanya jangan-jangan kebuk Tidak mungkin dia bilang begitu Dia pasti dengan baik sekali Bisa-bisa lakukan yang mau jadi orang Samaria bisa? Pertama tadi apa? Pakai apa? Yang kedua apa? Bisa? Mantap Tepu tangan dulu Kasih turunan Samaria Mantap Yang ketiga Ketiga Dia balut luka-luka orang itu Dengan kain Bisa? Mantap Sudah tiga Satu tadi apa? Lagi anggur Kedua apa? Yang ketiga apa? Membalut luka Yang keempat Dia muat orang itu Dikeledai Tunggangannya Saya mau tanya kita Dulu sudah ada Innova? Sudah ada belum? Alpar? Pick up? Jadi duluan kemana-mana Naik apa? Naik Unta atau Keledai Nah ini yang jadi bahan Perlindungan saya Berkali-kali Berulang-ulang Pendeta Yandi itu Kalau di kupon dia bawa mobil Untuk ada orang celaka Ada orang kena pukul Untuk tolong saya tolong Untuk tolong saya tolong Tapi Itu pertolongan itu Biasa jadi masalah Ketika masyarakat yang ikut tolong itu Dia lihat saya mulai agak lama Begini saya mulai pikiran Karena kalau saya lihat begini Pasti dia bilang begini Bapak Bisa bawa ke rumah sakit Pakai bapak pun mobil Boleh Saya mau tanya saudara Kalau saudara punya mobil Ada orang susah di jalan Berdara-dara Minta bawa ke rumah sakit Pakai mobil Saudara boleh? Kenapa suara mulai hilang sekarang? Bisa? Saya tanya banyak orang di Indonesia ini Saya bilang Bisa bawa pakai saudara punya mobil Ada orang bilang Bisa Saya bilang Yang paling banyak bilang bisa Itu karena dia belum ada auto Kalau dia sudah ada Apalagi sudah cuci bersih Dia punya kesit Sudah disikat Itu istri saja Naik lepas sendal Apalagi orang yang dia tidak kenal Tapi saudara Masih konsisten Jadi sama Ria Masih Bisa? Saya lihat saudara mulai ragu-ragu Jadi sama Ria Mulai hilang sedikit Ini sama Ria Ini kita mau menuju ini Baca sama-sama tema Satu, dua, tiga Menghidupi Injil Dan Menginjil Sudah empat Satu tadi apa? Dua Tiga Yang keempat Ini hafal saja Susah Ini hafal saja Susah boleh lakukan Keempat apa tadi? Oke Kelima Dia bawa orang itu ke rumah penginapan Dia bawa orang itu ke rumah penginapan Jadi itu orang ada celaka disitu Dia tolong Dia bawa ke hotel Bisa? Wih, saya lihat saudara mulai menurun Semangat sama Rianya mulai hancur Kasih semangat dulu sama Ria Tepuk tangan dulu Saudara Jadi sama Ria Sudah lima Satu Dua Tiga Empat Lima Keenam Dan dia merawat orang itu Sama-sama Satu, dua, tiga Dia merawat orang itu Bisa? Saudara pernah rawat orang sakit? Pernah? Buat air panas Buat air panas Ya masak air Siapkan bubur Bisa? Tetuk pintu tanya Om Yo Masih hidup Bukan kita cek tik begitu Bisa? Saudara bisa lakukan itu? Mantap? Sudah enam Hafal Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Merawat Tujuh Sabar dulu saya Saudara terlalu buru-buru Terlalu baik hati Saudara ini Tunggu dulu Saya omong habis Saudara ikut Ketujuh Dia ambil uang dua dinar Dia berikan kepada pemilik penginapan itu Dulu Orang kerja satu hari dibayar satu dinar Berarti dua dinar upah kerja selama? Bolehkah keuntungan saudara dua hari kasih orang susah? Boleh? Boleh Hasil toko, hasil kerja, upah harian dua hari kasih orang susah? Siap? Pak Pendeta tolong catat rote pasti aman ini Rote pasti aman Tepuk tangan untuk rote ini Semua-semua misi ke rote ini Tunggu saja Nanti pasti masuk ini Terus Dia bilang begini Pemilik penginapan Kerjakanlah Pakai dulu itu Kalau nanti yang kau belanja akan lebih Aku akan menggantinya Waktu aku Kembali Mari kita sama-sama lihat Itu kronologi dari kisah itu Kira-kira begitu Mari kita lihat artinya Saudara Siapakah orang Samaria itu? Saudara biar semangat sekali Mau jadi orang Samaria Saudara tidak akan jadi Karena tolong satu saja sudah repot Apalagi mau tolong semua Tolong satu saya repot Kita Jangankan kita tolong satu Mau kasih mama kandung saja Uang seratus ribu pakai sembunyi dari suami Itu baru mau kasih orang tua Belum urus orang yang tidak kenal Saudara Orang Samaria itu bukan saya Bukan saudara Siapapun mau rindu jadi orang Samaria Tidak akan pernah jadi Kenapa? Orang Samaria itu ialah Tuhan Yesus Kristus Orang Samaria itu siapa? Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus itu jalan dari Yerusalem ke Jericho Kalau kita bicara dalam konteks Palestina Kita tahu Yerusalem itu kota kudus Yerusalem apa? Makanya kita menyanyi Oh Yerusalem Kota mulia Hati ku rindu Kesana Sekali lagi sama-sama Oh Yerusalem Kota mulia Hati ku rindu Sama-sama Tak lama lagi Tuhan ku datanglah Bawa saya masuk sana Saudara pusuara terlalu bagus itu Sedih sekali kita dengar itu Saudara Dia dari Yerusalem kota kudus Ke Yeriko kota terkutuk Itu sebuah metafora gambaran Untuk menjelaskan Yesus itu turun dari surga yang kekal Ke dalam dunia yang penuh rawa pahaya Perjalanannya Dalam perjalanan Fia Dolorosa Dari Yerusalem Ke Yeriko itu Dia berjumpa dengan orang-orang Yang dirampok Hampir mati disitu Siapakah orang-orang itu? Orang yang dirampok itu saya Orang yang dirampok ini Saudara-saudara Sudah ini Kitalah orang-orang yang dirampok Hampir mati Yang Tuhan Yesus temukan kita Dalam perjalanan mana? Yerusalem K Pendeta Apa atau siapa yang merampok kita sebenarnya? Boleh jawab Siapa merampok kita? Saudara sudah tidak mau lagi bicara Apa yang merampok kita sebenarnya? Saya tanya banyak orang dan beberapa orang bilang Iblis Saya bilang Eh jangan cepat-cepat bilang Iblis lah Kadang-kadang Iblis juga tidak tahu apa-apa Ada anekdot dulu Saudara tahu Tapi saya bicara ulang Ada anekdot dulu yang begini Satu saat Iblis minta ketemu Tuhan Tuhan Yo Ketemu dulu Kenapa? Saya mau berhenti dari Iblis Eh kenapa? Manusia sudah ambil saya punya pekerjaan Bagaimana aku bilang begitu? Eh Yang korupsi itu manusia Itu uang korupsi juga mereka tidak bagi di saya ini Tapi diorang bilang itu saya punya pekerjaan Yang selingkuh itu juga manusia Waktu diorang aku ajak ke sana tidak ajak saya Tapi diorang bilang itu saya punya pekerjaan Eh Kalau begini terus saya berhenti saja jadi Iblis Biar saya kasih saja biar manusia Ya saudara-saudara Kita dirampok oleh kerakusan kita Kita dirampok oleh nafsu kita Berdarah-darah Dan kita tidak lagi bisa buat apa-apa Dalam kondisi sekarang hampir mati Dalam perjalanan Yerusalem Yeriko itu Imam tidak bisa tolong kita Orang Lewi tidak bisa tolong kita Tidak bisa Eh pendeta Kalau begitu Apa fungsi imam dan orang lain Saudara Saya suka bilang di mana-mana Beberapa orang Bukan beberapa orang Satu orang mungkin Dia tidak suka saya punya kalimat ini Tapi namanya kan saya punya kalimat Kalau dia tidak suka dibikin saja kalimat sendiri Dia tidak usah Saya punya kalimat ini begini Saudara Masuk surga itu Ibarat kita pergi ke WC Tidak bisa diwakilkan Masing-masing akan pergi sendiri Atau siapa di Surabaya Ketika dilihat ada yang mau pergi ke WC Kakak Yo Mana WC Titip Tidak bisa Masing-masing pergi sendiri tuh Betul kok tidak Pergi sendiri Saudara Imam dan orang Lewi punya tugas adalah Menunjukkan jalan Imam Yo WC di mana Itu Makasih Hati-hati Ya kan dia kasih tau begitu tuh Ada anjing disitu Ya Dia tolong kita disitu Yesus itu Orang Samaria itu Menolong kita disitu Oleh bilur-bilurnya Kita menjadi Sembuh Setelah Tuhan Yesus menolong kita disitu Dia membuat kita di atas Keledai Tunggangannya sendiri Waktu dia taruh kita di atas Keledai Tunggangannya Dia bawa kita ke rumah penginapan Bawa kita kemana Rumah penginapan itu apa Gereja Sama-sama Satu dua tiga Gereja Orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan itu Dia titip di gereja Koma Tapi ada banyak orang yang Tuhan sudah titip di rumah penginapan Dia melarikan diri dari rumah penginapan Ada yang Tuhan sudah taruh di rumah penginapan Sini dia pindah-pindah lagi penginapan Di Surabaya sini banyak Yang suka pindah-pindah rumah-rumah penginapan itu Ada banyak aku tidak disini Coba kalau dia tidur lama sedikit Di satu penginapan Ini tiap hari pindah-pindah penginapan Sudah ada tahu Gereja yang mengurus Sehabis-habisnya orang-orang yang Tuhan titip disitu Gereja itu diberkati Tapi kalau gereja tidak mengurus Orang-orang yang Tuhan tempatkan di rumah penginapan Gereja itu tidak diberkati Pendeta tidak diberkati Bagaimana kami punya persembahan miliaran rupiah Ya nanti tiap hari kita sibuk dengan itu persembahan Bertengkar gara-gara persembahan Setelah menyampaikan itu semua Tuhan Yesus lihat kepada ahli Taurat itu Dan ditanya begini Siapa sesama manusia Dari orang yang dirampok itu Jawabannya kan gampang sekali kan Terlalu gampang jawabannya Tapi itu pertanyaan yang paling merusak konstruksi berpikir Dari orang yang ahli Taurat itu Kenapa? Dia tidak pernah menyangka bahwa Yesus kasih tahu Sebuah perlumpamaan yang merusak dia punya pola pikir Orang Yahudi pikir Dua Satu Keselamatan datang dari Yahudi Kami aman Kami pilihan Pasti selamat Kedua Mereka adalah Hamba Seperti kata hamba Terhadap hukum Taurat Bagi mereka Melakukan segala hukum Taurat Lurus Mereka pergi ke surga Tidak butuh lagi curu selamat Yang membebaskan Tuhan Yesus sekarang bertanya Menurut pendapatmu Siapa sesama manusia? Dia sadar sekarang Kalau dia mau bilang ini orang Samaria Dia akan marah sama orang Samaria Tidak bergaul Sekarang dia sadar bahwa kesalehan dan kesucian hidupnya itu hanya kain lapuk Dan dia butuh orang Samaria Itu pertanyaan yang merusak dia punya konstruksi berpikir Tapi sekaligus Itu pertanyaan untuk mengukur sejauh mana perjalanan dengan Tuhan Beraktifitas rohani Belum tentu kita sementara menyembah Tuhan Saudara mungkin maha hadir dalam semua ibadah Pendeta Yande ini mungkin Setiap hari berkhutbah Dia menyatu dengan Tuhan Belum tentu Saudara hadir dalam semua ibadah mungkin Senin hadir Selasa hadir Sampai minggu hadir semua Menyatu belum tentu Saudara hadir di semua kategori yang Kaum bapak hadir Pemuda hadir Lansia hadir yang anak-anak saudara hadir semua Menyatu belum tentu Sekarang pertanyaan itu mengukur Sejauh mana yang kau jalan dengan Tuhan Saudara Makin jauh perjalanan dengan Tuhan Kita makin menyadari Ternyata kita bukan siapa-siapa Kita makin membutuhkan orang Samaria Biasa yang sombong-sombong gaya-gaya itu Perjalanannya pendek saja Tidak jauh Saudara pernah jalan kaki kan Pernah Bisa Tapi jaraknya dekat Karena jarak dekat Ibu-ibu bisa pakai high heels tinggi begini Tidak apa-apa kan Tapi karena Jarak dekat Kekuatan full ada pada kita Orang kita tidak butuh Bahkan Tuhan pun kita tidak butuh Saudara pernah ke pantai kau tidak Pernah Bersama keluarga pernah Teman-teman pernah Kalau saudara main di pantai Itu kan airnya hanya sampai Sampai sini Bisa senang-senang Tendang-tendang airnya Ayo foto Ayo semua foto Pantai Coba masuk barang satu kilo ke dalam Perahu sudah mau tenggelam Perahu mau tenggelam Tolong foto Semakin jauh berjalan Kita bukan Sapa-sapa Yang gaya-gaya itu Perjalanan pinggir pantai Malam jauh Tadi jalan kaki Tadi jalan kaki Lebih jauh sedikit Naik motor pernah Ojol pernah Kalau dia gas motor Lari kencang sekali Saya yakin yang di belakang akan korek dia Adik Tolong pelan sedikit Kenapa Kita punya dadan Tidak kuat Tidak bisa ibu Kenapa Ibu hanya bayar 5 ribu Memangnya kalau 5 ribu Kenapa Kalau 5 ribu tidak bisa pakai rem 10 ribu dulu Berupakan Tapi Poinnya dapat Saudara Makin jauh berjalan Kita mulai punya rasa takut Kan Mulai bisa bersandar Lebih jauh lagi Naik bis Pernah naik bis Tidak Jalan jauh Terjauh Katakanlah dari sini Ke Malang Ke Solo Pernah Yang jalannya agak begini Begini dimana Menuju mana Soe Menuju mana Saudara pernah tidak Duduk di samping Ini sopir itu Terus di jalan yang berbelok-belok Itu yang sopir Belum injak rem Saudara seperti mau angkat kaki Injak begitu Makin jauh berjalan Kita ternyata Rasa kita Mulai semakin punya rasa takut Kita sadar Kita bukan siapa-siapa Lebih jauh lagi Naik kapal laut Pernah? Ini yang Tim yang September ini Kan akan ke Rote Sudah pernah ke Sabu atau belum ya? Nanti coba ke Sabu Di NTT itu Kalau ke Sabu mantap Itu pakai Kan sekarang sudah pilihan lain Dulu hanya pakai ASDP Fairy Bayangkan yang angkutan sungai Pakai di laut Pelat lagi Baru laut Sabu itu Mengeri Kalau tenggelam di laut Sabu Saudara Biar bisa berenang 10 kilo pun Tidak ada arti Saya melayani Kami kira-kira 5 tahun di Sabu Musim timur begini Ini paling berat itu Kalau dia sempat pulang Itu Maju Kalau sempat Ada Ada Firi dan kami pulang Kupang Ini kan dia Maju Kalau mereka lihat Kalau mereka lihat Ada pendeta di atas kapal Doran datang Yang pendeta Iya Kita ibadah Di darat tidak ibadah Di laut ibadah Ibadah Yang menarik itu Saudara Yang menarik itu Waktu ibadah di laut itu Di bagian Persembahan Itu paling menarik Di bagian persembahan Itu kami tidak pakai itu Tanggung-tanggung Persembahan yang Dari kain itu Kami tidak pakai itu Pertama karena memang Tidak ada di kain Tapi yang kedua Kami mesti pakai Dus yang besar Kenapa mesti pakai Dus besar Kalau ibadah di laut itu Waktu persembahan Yang bawa Yang bawa itu dus datang Sekali isi di tangan Begini Itu dapat berapa saja Berapa saja Itu semua langsung masuk Itu tidak lewat Otak Di laut ini Beda kalau ibadah Di darat Beda kok tidak Beda Termasuk yang sebentar ini Untung disini Sudah pakai Sudah pakai Nanti isi sendiri Di banyak kerja Kan masih kasih jalan itu Kalau ibadah di darat Yang bawa tanggung Persembahan itu datang Sekali kita isi Tangan di saku Begini Macam agak lama Sudah agak lama Lagi mata sedikit Puter-puter begini Ini mata Macam ada Virasa Setelah puter Dua tiga kali Kita ambil Persembahan Isi Yang petugas sudah lewat Kita kaget Kenapa Tadi saya isi Yang mir Lebih jauh lagi Naik pesawat Pernah Yakin orang Surabaya Kok Naik pesawat Sedangkan naik Yang Boeing Airbus Terbangnya kira-kira 36 ribu kaki 36 ribu kaki Berarti kurang lebih 12 kilometer 12 kilometer Di atas langit itu Itu pesawat belum jatuh Kita sudah mati Belum Dia baru Mati Dia mati Di 12 kilometer Itu kan sudah aman Sona aman Mulai bisa buka Itu sabuk pengaman Sudah bisa jalan-jalan Ke belakang Terus tiba-tiba Lampu sabuk pengaman itu Menyala Dan ada suara Bila begini Berhubung Karena kita terbang Dalam situasi Cuaca yang buruk Karena itu Kami minta Kepada para penumpang Segera kembali Ke tempat duduk Dan seterusnya Saya mau tanya Waktu ada pengumuman Begitu Ada yang berani protes Silahkan Kembali Ke tempat duduk Mau kembali Buat apa Ada Jago hilang Bapak Itu mau kencing Juga tunda Semakin jauh Berjalan Ini saudara Kita bukan Sapa-sapa Bukan Sapa-sapa Itu mau kencing Juga tunda Dia pergi Duduk Ada anak-anak Kecil Ribut disitu Dia kasih tau Adek Doa Semakin jauh Berjalan Kita bukan Sapa-sapa Saudara Yang gaya-gaya Itu bermain Kan di pinggir pantai Kan Saudara Di ketinggian 12 km Itu Kecepatan pesawat Kira-kira 900 km Per jam Kalau 900 km Per jam Itu berarti Rosie juga Kalah Kalau Rosie Saja kalah Apalagi Ojol Lebih kalah Saudara tau Di kecepatan itu Makanya Kalau pesawat Tabrak awan Itu kan Dia guncang Itu menarik Tabrak awan Guncang Yang agama Kristian Yesus Kalau di darat Kaget dia Maki Saya belum Pernah dengar Ada orang Maki Di pesawat Belum Pernah Di Surabaya Ada yang biasa Maki Ada yang biasa Maki Kalau ada yang Biasa Maki Kumpul uang Beri tiket Suruh berangkat Pakai pesawat Kecili Yang terbang Pas musim Hujan itu Saya yakin Itu pulang Langsung Satu persekutuan Doa Di rumah Itu dia Baik Saudara Menghidupi Injil Dan menginjili Hidup Ada dua Kata kunci Hidup Dan Injil Jadi Kalau kita Pakai pengertian Hidup Dan Injil Berarti Hidup Kalau dalam Alkitab Hidup itu Bukan berarti Sumati Tidak ada Napes Bukan Hidup berarti Berjalan Bersama Dengan Tuhan Berarti Hidup itu Berjalan Bersama Dengan Tuhan Injil Injil itu Pembebasan Berarti Berjalan Dalam Pembebasan Dan Pembebasan Dalam Perjalanan Ini menarik Kenapa Kita mulai Satu-satu Menghidupi Injil Menjalani Dalam Pembebasan Tadi Orang Samaria Itu telah Membebaskan Oleh Bilur-bilurnya Kita sembuh Amin Banyak orang Sudah merdeka Tapi masih terkurung Banyak sekali Belum bebas Malunya pun contoh Gampang Ada orang ini Yang pikir Tuhan Yesus Itu hanya Menghukum kita Dia Iris-iris Sayur Di dapur Iris-iris Sayur Di dapur Iris-iris Sayur Tiba-tiba Terpotonglah Dia punya jari Kelingking Dan tiba-tiba Aduh Tuhan Saya salah apa Aduh ampun Yesus Saudara bayangkan Kalau setiap dosa Tuhan Yesus Kasih tinggal kita Iris satu kali Kita punya jari Saya yakin Kita sudah kena Iris dari ujung kaki Sampai ujung kepala Kita ini Menjalani hidup Tidak dengan Pembebasan Tersandra Dengan hukum Orang Samaria itu Telah menolong kita Dan membebaskan Dia bicara Kepada orang Samaria Kepada orang Yahudi ini Yahudi itu Tidak mencuri Bukankan dia Menyadari Dalam sebuah Kebebasan Bahwa mencuri itu Tidak baik Tapi kan dia ada Pada tekanan Siapa berani mencuri Tangan yang dipakai Mencuri Dipotong Dia tidak bisa Lihat-lihat Orang punya istri Sebab kalau dapat Tangkap mata di Nah mata hanya dua Borku istri begini Banyak Itu mata kaki Itu bisa Kita tidak bebas Menjalani hidup ini Dalam tekanan Masih banyak orang Hidup dalam tekanan Saudara tahu Ada banyak orang Yang tertekan Di hukum-hukum adat Lebih gampang mana Menghianati Sumpah di gereja Siapa kata Sumpah ya Mungkin di kota Agak lebih longgar Kami di kampung itu Orang lebih gampang Menghianati Sumpah di gereja Daripada sumpah adat Di kampung Sumpah di gereja Yang janji nikah Janji jadi anggota Sidi jemaat Itu gampang sekali Dia abaikan Ketimbang kalau dia berani Langgar janji di kampung Tidak berani Ada orang yang Saudara-saudara Orang tua masih hidup Dia tidak pernah Kirim apa-apa Tidak pernah beli pekian Tapi orang tua mati Dia beli sepatu Tidak boleh tawar Bilang Beli kasih orang mati Jangan tawar Orang tua masih hidup Itu yang kita beli Supaya dia pakai jalan Ini di kampung Dia tidak pakai alat sepatu Dia punya jari kaki Terbuka semua begini Sumpah Tibor Kita beli Sepatu-sepatu Mana mau masuk Di jari kaki Itu tidak bisa Akhirnya itu sepatu Bukan ditaruh Dikasih pakai Tapi disandar Baru ada harga Disini lagi Yang posisi sepatu Masih begini Tidak pakai Posisi begini Biar dia beli Dia mau naik begini Ke surga Kita masih tersandar Saudara Saya Melayani disabu Lima tahun Saya tanya Anak-anak sekolah Minggu Saya binggu Anak sekolah Minggu Apa beda Orang hidup Dan orang mati Dua orang bilang Ke saya Pendeta Orang hidup itu Bisa ke gereja Pendeta Tapi orang mati Tidak bisa ke gereja Betul Memang betul Tidak ada orang mati Yang sudah mati Pas hari Minggu Kita belum kubur Terus dia bilang Tolong bawa saya ke GKI Tapi kemudian Saya bilang begini Hei anak-anak Kamu bicara benar Benar bagaimana Jadi kamu mau bilang Kamu punya papa mama Yang pembalas gereja itu Diorang sudah mati Karena yang bisa pergi Ke gereja Orang hidup Atau orang mati Dalam tata ibadah Pemakaman jenasa Di Gemit Kalau Peti sudah di dalam Kubur itu Pendeta-pendeta Gemit Akan bilang begini Saudara-saudara Kita akan memakamkan Jenasa ini Sambil percaya Pada kata-kata Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkata Akulah kebangkitan Dan hidup Barang siapa Percaya kepadaku Dia akan hidup Sekalipun dia sudah Jadi siapa Percaya Tuhan Siapa tinggal Di dalam Tuhan Dia hidup Sekalipun dia sudah Tapi siapa Yang di luar Tuhan Yang tidak percaya Tuhan Sekalipun dia Ada hidup-hidup Sesungguhnya Dia sudah Di Surabaya Di Surabaya ini Orang hidup Semua Kedua Sambil begini Orang hidup itu Bapak Bisa makan Tapi orang mati Tidak bisa makan Betul Memang betul Tidak ada orang mati Yang sudah mati Tiga hari Kita belum kubur Terus Dia bangun Dia bilang Tolong bubur Tidak Tapi Sudara tahu Masih banyak orang Punya keyakinan Saya tidak Di kota mungkin Sudah hilang Tapi Di kampung Coba Sudara pergi Pasca Natal Kunci tahun Coba cek Di kuburan-kuburan Dia punya Papa Mama Kalau biasa makan Ayam Itu dia panggang Memang satu ekor Taruh di kuburan Bapak biasa Minum Dia bawa Bir satu Dia tumpah Satu gelas Kasih bapak Yang lebih dia Sendirinya Orang tua punya Orang tua Kalau masih hidup Sudara kirim beras Karena orang mati Tidak bisa makan Kirim minyak goreng Orang tua Masih hidup Orang tidak pernah kirim Pas mati Orang bawa babi besar Itu juga utang Sambil Mau kestakusam Ketiga Orang hidup itu Bapak Dia bisa bicara Tapi orang mati Tidak bisa bicara Betul? Memang betul Kalau orang mati Bisa bicara Pasti waktu dia mati Kita mau ganti Dia punya jazz Mau ganti nih Waktu kita buka-buka Pagian Pas sampai sini Dia Tapi kan dia Tidak bisa bicara Betul kok tidak? Tapi Sudara tahu Saya keliling banyak negeri Di Indonesia ini Ada jemaat datang ke saya Dia bilang begini Pendeta Yoh Tadi malam Nenek ada datang Jadi saya tanya Siapa punya nenek? Kita punya nenek Pendeta Dia tinggal di mana? Waktu itu tinggal di sini Sekarang Sekarang dia semua mati Pendeta Yang mati bisa bicara Tidak Bisa kok tidak? Nah yang tadi malam Datang itu Siapa punya nenek? Terus kita tanya Nenek datang bilang apa? Ada kasih tau apa? Ada datang kasih tau Nomor togel Nenek itu kan judi Begini Sudara Sudara Hidup itu Bebas Tuhan sudah Menyelamatkan kita Amin Kita tersandrem Banyak hal yang tidak bisa Saya berhutbah Saya tanya banyak orang Sedangkan boleh jawab Boleh jawab Kita takut setan Atau setan takut kita? Kita yang takut setan Atau setan takut kita? Atau kita dengan setan Bahkan takut? Kadang-kadang setan Kas takut kita? Yang benar mana? Kita yang takut setan Atau setan takut kita? Setan takut kita? Amin? Yakin? Berarti perang lawan setan Kita menang atau kalah? Amin? Awas dia dengar Sedara Kerinduan Kerinduan kita Setan takut kita Kayaknya tahan Membuktikan kita takut setan Kenapa begitu sedara? Nasihat Rasul Paulus Kepada jemaah Di efeksi yang begini Doa orang beriman Itu seperti panah-panah api Yang tembak itu Roro jahat di udara Mereka takut Kami di kampung itu Ada banyak ibu hamil Keluar malam Doran tidak berdoa Doran ambil paku Sepuluh senti Tusuk di Di Surabaya Ada begitu Saya heran ini Di kepala ini Taruh Paku Sisir Besi Gunting Sebenarnya itu kepala Toko bangunan Kita pusing Kita tersantra Sekali Segini betul Menghidupi Injil ini Menghidupi Pembebasan ini Kita belum bebas ini Kemarin saya kasih tau Di ibadah Anak muda ini Zaman begini saja Kalau ada yang mau foto Masih ada yang bilang Jangan tiga orang Foto tiga orang nanti Yang foto yang mati Kita masih tersantra Dengan hal-hal begitu Anik juga Tapi kita bilang Yesus telah Membebaskan kita Hancur kita Puh hidup ini Ada banyak hal Kemarin saya bilang Banyak orang mengaku Percaya pada Tuhan Doran bilang Berkat itu Tuhan atur Amin Berkat Tuhan yang menjadikan Kita kaya Susah bahaya Tidak menambah apa-apa Tapi di dia punya toko Itu ada kucing yang begini Kucing panggil apa Kita bu hidup ini Kalau mau bebas Bebas betul Sekarang saya Sudah bebas Sekarang saya Saudara tidak tau ini lagu Lalu kenapa Suruh saya solo Coba Tiga empat Sekarang saya Sudah bebas Sekarang saya Apa Sudah bebas Atur saja Kita sudah bebas Oleh darah Yesus Yang tadi Oleh bilur-bilurnya Kita sembuh Dalam perjalanan Yerusalem Yeriko kan Kalau tangan kanan Gatal artinya Yakin Yakin kalau tangan kanan Gatal artinya dapat uang Kalau tangan kanan Gatal artinya dapat uang Maka orang koreng itu Pasti kaya raya Karena itu bukan tangan kanan Saja yang gatal Itu semua gatal Habis itu Alkitab kasih tau Satu-satunya cara Untuk dapat berkat Itu ialah kerja Apa Kerja bukan gatal Kerja Sudah bayangkan Kita pun kehidupan Sedara Ada banyak orang Aplek kami yang dari timur ini Oh ini Ngeri Ngeri Kalau dia bawa otot Tabrak ayam Lewat Tabrak anjing Lewat Tabrak ini Tikus Lewat Tabrak kucing Berani lewat Dia tur Buka baju Bungkus kucing Aduh Kita punya hidup Ini lagi kacau ini Lagi kacau Kita punya hidup Bangun pagi-pagi Mata goyang Aduh Ini mungkin ada tamu Kalau bebas Bebas betul Mereka Amin Mantap Tangan kanan masih gatal Akhir itu Membebas Menghidupi Menjalani dalam Pembebasan Karena Tuhan Buat kita Bebas Tidak usah Tersandar Macam-macam lagi Apalagi Kami di kampung itu Kadang-kadang Anak kecil itu Harus tambah Apa disini Nah itu Supaya apa Saya bayangkan Saya melayani Di pedalaman Kira-kira 180 km Jam 9 malam Ambil motor Mau ke Kupang Ibu pendeta Naik Kami punya anak Waktu itu Umur 9 bulan Mungkin naik Pas menjalan Ada yang Bapak Kalau di kampung Namanya Genoa Bapak Jangan lupa Taruh Genoa Untuk apa Usir setan Engkau yang setan Kita ini 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 Kalau mau bebas Bebas Betul Kita belum bebas Ada yang Lebih parah lagi Sekarang Orang tua Mati Ada yang Taruh Alkitab Baru Terjemahan Dua Taruh Di dalam Peti Ada Di Surabaya Masih begitu Yang dia Hidup saja Tidak Baca Kapan Dia mati Dia bangun Dia baca Kalau mau bebas Bebas Sudah Bebas Bebas Betul Betul Anak kecil Sakit Dia angkat Alkitab Taruh di bantal Itu Alkitab Tidak Menyembuhkan Apa-apa Baca Taruh Alkitab Jatuh Dicium Aduh Ampun Kalau kita Percaya Tuhan Yesus Sudah Membebaskan Kita Kita hidup Sudah hidup Di alam Merdeka Tidak Lagi Tersandra Oleh Macem-macem Hal Kita punya Aturan Terlalu banyak Lebih-lebih Tentang Orang mati Orang hidup Kita tidak Urus Orang mati Kita pusing Masak Mesti ke kepala Duluan Kaki Duluan Mesti menghadap Timur Barat Utara Selatan Lama-lama Kita kasih Berdiri Langsung Menghadap Aneh Kita hidup Ini Di Surabaya Masih ada Begitu Ada Juga Mantap Sudah Kedua Kita Membebaskan Apa Menginjili Kehidupan Saya akan Bicara Dalam konteks Begini Hidup Ini Memang Mesti Dalam Perjalanan Dengan Kabar Baik Begitu Pembebasan Kalau kita Sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus Sekarang kita Menjalani kehidupan Kita Supaya Waktu Orang Ketemu Dengan Kita Orang Yang Akan Menyatakan Pembebasan Itu Di Tengah-tengah Dunia Kita Hidup Ini Mesti Di Injili Begitu Rupa Supaya Kemudian Punya Pengaruh Kepada Orang Lain Saya Akhiri Khotbah Kemarin Kalau Anda Dikenal Dunia Sebagai Milik Krisus Maka Tuhan Yesus Itu Mesti Kelihatan Di Dalam Hidup Dulu Kami Punya Menara Doa Dua Tahun Kemudian Kami Tutup Kenapa Kami Berdoa Bagi Kota Kupang Setiap Dua Jam Ganti Orang Dua Jam Ganti Orang Kami Berdoa Bagi Itu Kemiskinan Kami Berdoa Terus Saya Tanya Kita Sudah Doa Untuk Orang Miskin Lalu Siapa Punya Beras Yang Kasih Siapa Punya Pekian Siapa Punya Waktu Tenaga Yang Kasih Al Kita Bilang Tuhan Ini Aku Utuslah Aku Al Kita Tidak Bilang Tuhan Ini Aku Tapi Tolong Utus Dia Tidak Saya Tidak Ingin Mengatakan Bahwa Kita Tidak Boleh Lagi Berdoa Bukan Bukan Saya Ingin Bikin Dia Punya Kualitas Disini Satu Ons Ini Tertulis Di Satu Panti Asuhan Di Soe Satu Ons Tindakan Nyata Lebih Berharga Dari Bertonton Doa Saya Ulangi Satu Ons Tindakan Nyata Lebih Berharga Dari Bertonton Doa Kita Punya Tradisi Doa Makan Saya Jelaskan Satu Satu Supaya Saudara Jangan Pikir Pendeta Yani Maksud Kita Tidak Doa Saja Hidup Itu Berdoa Terus Kan Doa Itu Relasi Bukan Kata-kata Tradisi Doa Makan Kita Tidak Tahu Siapa Yang Ajar Tapi Banyak Orang Kalau Berdoa Makan Ada Tiga Kalimat Kunci Satu Tuhan Terima Kasih Untuk Berkat Kedua Tuhan Berkatilah Mereka Yang Sudah Menyiapkannya Bagi Kami Nah Ketiga Ini Soal Tuhan Berkatilah Orang Orang Susah Hei Pendeta Doa Untuk Orang Susah Salah Dengan Baik Kita Berhadapan Dengan Makanan Satu Meja Besar Ini Tapi Kita Berdoa Tuhan Tolong Urus Orang Susah Karena Saya Mau Makan Kasih Habis Ini Semua Itu Dia Punya Soal Mestinya Setiap Kali Tambah Nasi Itu Doa Baru Di Piring Pertama Berdoa Tuhan Terima Kasih Untuk Berkat Ini Masuk Piring Kedua Lihat Lama Lama Itu Nasi Baru Berdoa Tuhan Sebenarnya Ini Orang Susah Punya Tapi Saya Ambil Untuk Saya Makan Ini Sudah Tambah Tiga Kali Pulang Masih Bungkus Lagi Tapi Berdoa Kasih Orang Susah Tidak Sinkron Mestinya Kita Berdoa Tuhan Berkatilah Itu Orang Susah Tapi Pakai Saya Ini Sebagai Saluran Berkat Atas Mereka Jangan Gemuk Sendiri Ingat Berkat Yang Tuhan Kasih Kita Ada Orang Lain Punya Kalau Tidak Nanti Jam Tiga Sore Orang Ada Tidur Baik Baik Kita Ada Pakai Training Lari Keliling Surabaya Tidak Turun Itu Badan Itu Jangan Untuk Satu Waktu Ada Dua Orang Menghadap Tuhan Minta Karunia Ternyata Di Tuhan Tinggal Dua Karunia Satu Karunia Memberi Satu Karunia Menerima Orang Pertama Cepat Ambil Karunia Menerima Tinggal Karunia Orang Kedua Garo-garo Kepala Dia Ambil Karunia Memberi Lewat 20 Tahun Kemudian Diorang Ketemu Di Satu Prapatan Jalan Di Lampu Merah Itu Yang Memberi Ada Duduk Di Atas Mobil Mewah Satu Tanda Sukses Ini Saya Punya Poin Yang Punya Hari Dapat Karunia Menerima Ada Duduk Minta Di Pinggir Jalan Jadi Waktu Dua Dua Aku Lihat Begini Perasaan Itu Kau Dapat Karunia Memberi Kenapa Kau Lebih Kaya Dari Saya Terus Begini Kawan Karena Tuhan Allah Tahu Saya Selalu Harus Memberi Maka Kepada Saya Tuhan Berikan Lebih Engkau Kau 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 Tidak Punya Tapi Kawan Ini Kan Karunia Menerima Jadi Dimana Mana Hanya Begini Tolong Tolong Renungkan Kita Lebih Banyak Di Karunia Mana Ada Kisah Tentang Uang Saya Baca Satu Artikel Dalam Sebuah Perjalanan Kemana Begitu Di Pesawat Dia Begini Uang Di Satu Tempat Makan Ada Orang Makan Betul Kalau Di Tempat Makan Orang Tidur Itu Dia Punya Nama Tempat Tidur Ada Orang Makan Ada Juga Pengamen Orang Sementara Ambil Ini Makanan Kau Mau Makan Ini Pengamen Datang Menyanyi Ku Ingin Saat Ini Engkau Ada Langsung Dia stop Kasih keluar Dia punya Tempat Uang Berapa 500 1000 Paling Tinggi 2000 Di Tempat Makan Yang Lain Ada 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 Pengamen Tapi Pengamen Yang Satu Ini Dia Datang Ket Meja Dia Bagaimana Ibu Boleh Saya Menyanyi Boleh Berkenan Mau Saya Menyanyi Lagu Apa Boleh Minta Setelah Kasih Tahu Dia Menyanyi Habis Menyanyi Dia Pastikan Bagaimana Baru Dikas Keluar Dapat Tuang Berapa 5000 10 20 Di Tempat Makan Yang Lain Ada Juga Orang Makan Ada Pengamen Tapi Yang Satu Ini Dia Tidak Mengganggu Siapa Dia Duduk Di Pojok Itu Sendiri Ada Banner Di Sampingnya Di Banner Itu Ada Kepingan Kepingan Sidi Di Banner Itu Tertulis 20% Dari Penjualan Kepingan Kepingan Sidi Ini Akan Dipakai Untuk Membantu Pendidikan Di Kampung Mana Habis Makan Ada Yang Tanya Satu Kepingan Sidi Berapa 50 Oke Minta Satu Ada Minta Dua Ada Minta Nomor Sama 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 Menyanyi Kenapa Pendapatan Mereka Berbeda Jawabannya Adalah Di Tempat Makan Yang Pertama Dia Hanya Memandang Uang Dengan Mata Pertemanan Dia Hanya Uang Apapun Ukurannya Hanya Uang Segala Sesuatu Ukurannya Hanya Uang Orang Seperti Itu Gampang Dibeli Oleh Uang Dia Dapat Uang Receh Eh Pendidikan Saya Teman Sekikir Begitu Tapi Kaya Oh Tidak Saya Biasa Bilang Di Kampung Banyak Orang Kumpul Uang Banyak Banyak Tidak Pernah Jalan-Jalan Ke Surabaya Satu Saat Di Surabaya Baru Telepon Pendeta Yo Saya Di Surabaya Enak Tidak Pendeta Terus Saya Di rumah Sakit Doktor Sudah Dapat Terujukan Dulu Berarti Bagi dirinya Sendiri Sekikir Di Tempat Makan Yang kedua Kenapa Dia dapat Uang Lebih Banyak 5.000 10.000 20.000 Kan Dia Tidak Sekedar Memandang Uang Dengan Mata Saja Tapi Dia Memandang Uang Dia Mesti Tahu Semua Lagu Dia Mesti Memainkan Ini Musik Yang Baik Mengeksplore Semua Yang Ada Pada Dirinya Sebagai Talenta Itu Dia Keluar Untuk Bayangkan Kalau Berani Tanya Orang Mau Menyanyi Lagu Apa Kan Dia Mesti Tahu Semua Lagu Bayangkan Kalau Dia Tanya Saya Mau Lagu Apa Ikan Ayo Di Pantai Dipusin Dipusin Jadi Dimustau Semua Lagu Di Tempat Makan Yang Ketiga Kenapa Dia Dapat Uang Lebih Banyak 50 100 Lebih Dari 100 Kan Dia Tidak Sekedar Memandang Uang Dengan Mata Dan Otak Saja Tapi Dia Memandang Uang Dengan Mata Kepala Otak Dan Sekaligus Juga Hati Hati Yang Penukasi Tuhan Yesus Ingat Orang Miskin Selalu Ada Padamu Saya Berhutbah Saudara Saudara Ada Satu Waktu Ada Orang Rumah Terbakar Istri Meninggal Saya Pergi Ini Pendita Datang Pakai Kular Lagi Berbahagia Pendita Kalau Bicara Pakai Suara Berbahagialah Orang Yang Berduka Cita Karena Dia Akan Dihibur Ini Orang Yang Iya Bapak Bicara Begitu Bapak Belum Merasa Saya Pikir Betul Pada Akhirnya Kasih Itu Sebuah Tindakan Hidup Yang Melekat Dengan Tuhan Itu Tindakan Saudara Pertengkaran Sampai Hari Ini Masih Ada Yohanes 14 Ayat 6 Tadi Kita Menyanyi Yesus Jalan Kebenaran Dan Jalan Kehidupan Oke Yohanes 14 Dimulai Dari Sebuah Pernyataan Kecil Jangan Gelisah Hatimu Apa Yang membuat Kita Gelisah Masalah Masalah Menggelisahkan Kita Saudara Punya Masalah Tidak Usah Om Memang Saya Lihat Ini Muka Masalah Masalah Itu Kesenjangan Antara Harapan Dan Kenyataan Harapan Menikah Umur 28 Kenyataan 34 Hey Jangan Gelisah Hatimu Memang Dia ada Bicara Tentang Rumah Tapi Kemudian Saya Mau Sampai Gini Jangan Gelisah Karena Tidak Ada Masalah Yang Tidak Bisa Terselesaikan Di Dalam Nama Tuhan Terus Filipus Begini Tuhan Tunjukkanlah Bapak Itu Kepada Kami Dan Cukup Tuhan Biar 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 Siapa Biar Biar Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Yang Aku Lakukan Biar Biar Melakukan Saudara Percaya Apa Yang Tuhan Yesus Saudara Percaya Yesus Juru Selamat Amin Sudah Melakukan Apa Yang Dia Lakukan Satu Waktu Tuhan Yesus Urus Orang Bersina Yang Kena Tangkap Supaya Kalau Nanti Ada Yang Bersina Urus Percaya Yesus Dan Kita Percaya Yesus Ini Perempuan Bersina Kena Tangkap Orang Orang Bawa Datang Kepada Yesus Hukum Setempat Bila Dia Mesti Dilempar Sampai Mati Tuhan Yesus Biar Oke Siapa Diantara Kamu Tidak Berdosa Silahkan Angkat Batu Lempar Duluan Ada Yang Lempar Yesus Tanya Dua Dimana Sudah Pulang Tuhan Yesus Ucapkan Satu Kalimat Yang Luar Biasa Engkau Pergilah Dan Jangan Berbuat Dosa Lagi Waktu Yesus Pergilah Jangan Berbuat Dosa Lagi Tuhan Yesus Tidak Kompromi Dengan Dosa Tetap Dosa Tetapi Kepada Perempuan Pendosa Ini Tuhan Yesus Beri Kesempatan Baru Masa Lalu Tidak Bisa Dubah Dia Sementara Membangun Kehidupan Masa Depan Sekarang Mau Dirancang Sekarang Saya Mau Tanya Bapak Bapak Suami Suami Ini Percaya Tuhan Yesus Semua Ini Satu Saat Istri Ketahuan Selingkuh Bisa Urus Pakai Cara Yesus Lihat Istri Terus Mama Pergilah Dan Jangan Berbuat Dosa Lagi Bisa Ini Memang Menginjili Kehidupan Ini Bisa Saya Yakin Apalagi Kami Timurin Tidak Bisa Begitu Pergilah Dan Jangan Pulang Lagi Saya Mau Tanya Ibu Ibu Ini Percaya Tuhan Yesus Semua Satu Saat Ketahuan Suami Selingkuh Dan Teman Kantor Bisa Urus Pakai Cara Yesus Cari Suami Terus Biar Papa Pergilah Dan Jangan Berbuat Dosa Lagi Pasti Papa Bila Puji Tuhan Hancur Ada Banyak Ibu Ibu Tidak Begitu Ketahuan Suami Selingkuh Dia Berdiri Di Pintu Dia Bila Kau Kira Kau Sendiri Yang Bisa Kau Jangan Lihat Umur 40 Tahun Begini Bapak Tapi Berapa Sudah Kecewa Tidak Bisa Tidak Bisa Satu Saat Ini Saya Punya Video Beredar Luas Sekali Apalagi Tidak Usah Nonton Video Satu Saat Tuhan Yesus Urus Orang Bertengkar Lampas Jabatan Supaya Kalau Nanti Ada Yang Bertengkar Lampas Jabatan Urus Pakai Cara Yesus Murid Murid Sementara Bertengkar Siapa Terbesar Diantara Mereka Yakubus Bilan Dia Yohanis Bilan Dia Andres Tuhan Yesus Tidak Marah Jabatan Itu Kebutuhan Prosesnya Menjadi Penting Tuhan Yesus Ambil Satu Anak Kecil Taruh Di Tengah Mereka Barang Siapa Mau Menjadi Terbesar Dantara Kamu Hendak Dia Menjadi Yang Selesai Tidak Pakai Pendekatan Dengan Kepala Tidak Tidak Bawa Ayam Terus Saya pakai Contoh Tahun 2009 Saya inginkan Ketua Panwaslu Saya begini Ketua Panwaslu Saya juga Heran Itu Datang Satu Dua Calek Dan bilang Ke saya Pendeta Kira-kira Saya bisa Jadi Calek Kalau tidak Saya bisa Jadi Anggota Dewan Kalau tidak Saya bilang Bapak Begini Tidak Bisa Kenapa Pendeta Yakin Saya tidak Bisa Bapak Ini Saya minta Tolong Untuk Jadi Penat Tua Saja Yang Urus 20 Kakak Saja Bapak Tidak Mau Bapak Mau Urus Kami Semua Saya Yakin Tidak Jadi Habis Pemilu Dia Tidak Terpilih Dia Datang Cari Saya Pendeta Ternyata Pendeta Mulut Panas Betul Saya bilang Ini bukan Soal Mulut Panas Anda Yang Tidak Terbiasa Setia Pada Perkara Perkara Kecil Tuhan Yesus Bilang Kalau Engkau Setia Pada Perkara Perkara Kecil Kepadamu Dianugrahkan Anugrahkan Itu berarti Duduk Diam Diam Dia Kasih Bukan Mau Pemilu Datang Kecil Yang Pendeta Kita Dua Saudara Saudara Apa Muka Beda Setia Dulu Pada Perkara Perkara Kecil Ini Yang Menyanyi Ini Beso Indonesia Apa Begitu Setia Dulu Pelayan Di Gereja Menghidupi Injil Satu Satuan Urus Sebuah Kesenjangan Sosial Supaya Kita Belajar Ini Kalimatnya Mengirikan Nanti Kalau Ada Orang Menampar Pipimu Yang Kanan Berikan Juga Pipi Kiri Disini Ada Yang Bisa Taruh Dia Disini Badan Pendeta Minta Maaf Ini Lagi Apa Maksudnya Menampar Pipi Kanan Itu Pasti Pake Dua Cara Pertama Pake Tangan Kiri Terdisi Mengatakan Tangan Kiri Itu Hanya Boleh Dipake Untuk Pegang Barang Yang Haram Atau Menampar Pipi Kanan Akan Pake Punggung Tangan Kanan Itu Biasa Dipergunakan Oleh Para Tuhan Menampar Budak Budak Sekarang Sekarang Tuhan 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 Yesus Ajar Ingat Nanti Kalau ada Orang Menampar Pipimu Yang Satu Menganggap Engkau Rendah Atau Haram Budak Kasih Pipi Kiri Supaya Dia mengangkat Tangan Kananya Disitu Dia tahu Bahwa Ternyata Di hadapan Tuhan Kita sama Fungsi Sosial Kita beda Tapi Di hadapan Tuhan Kita sama Supaya Orang Tidak Semena-mena Terhadap Orang Yang Lemah Saya Kadang-kadang Heran Ini Orang Tua Doang Kalau Kita Tanya Bapak Yo Anak Berapa Anak Empat Orang Pendeta Sudah Kerja Di Mana Puji Tuhan Pendeta Anak Empat Orang Yang Tiga Sudah Jadi Manusia Yang Satu Anak Empat Orang Yang Sempat Jadi Manusia Yang Satu Itu Apa Gini Kayu Kayu Mungkin Dia Eh Saudara Saudara Kita Penghargaan Kepada Kepada Manusia Ini Rusak Karena Di rumah Yang Kalau Dia Jadi Yang Kota Dewan Ya Manusia Jadi Pengusaha Besar Manusia Jadi Polisi Manusia Jadi Bupati Wali Kota Manusia Tapi Kamu Tamat SMA Tidak Ada Kerja Orang Tua Bilang Kamu Bukan Manusia penghargaan kita pada kemanusiaan kan jadi rusak kan kita mau menghidupi ini 17 Agustus itu kalau kita dengar orang bawa sambutan Gubernur Jawa Timur yang kami hormati tidak tahu dia hormati wali kota Surabaya yang kami hormati bapak ibu pendeta yang kami muliakan mantap pagi-pagi ada orang jual sayur dia panggil apa? sayur yang jual kacang dia panggil kacang yang jual ayam dia panggil ayam itu orang ada nama kok tidak kenapa panggil kacang mulai besok kalau mau panggil kita kenalan dulu ini kepada orang punya jabatan kita punya penghargaan gubernur Jawa Timur yang kami hormati jadi kalau mau hidup supaya sesuai Injil itu begitu supaya tindakan ada kata-kata ada semua ada terjadilah Tuhan sudah bebaskan kita perjalanan Yerusalem ke Yeriko dia suka temui kita orang berdosa dia mau kita hidup saya sudah tindakan baik itu untuk apa tindakan baik itu untuk apa ungkapan syukur saya kasih contoh anggap saja saya dengan ini adik ini kami dua tidak kenal eh memang kami dua tidak kenal terus saya dapat dia punya nomer telepon saya telepon dia adik sebentar malam jam 12 bisa ketemu saya di depan rumah jabatan wali kota Surabaya dia mau atau tidak tidak saya pergi ke dia punya rumah ada ayam satu kami dua tidak kenal dia mau kasih saya itu ayam atau tidak tidak saya ganti pertanyaannya saya mau kasih dia mobil baru satu kira-kira dia mau atau tidak oh tau juga dia mau terus saya kasih dia mobil satu dan cuma-cuma Toyota Alphard satu waktu dia dapat dengan cuma-cuma ada perubahan perilaku dari dia ke saya atau tidak saya telepon jam 12 semalam dia datang atau tidak saya pergi ke rumah ada ayam satu dia kasih atau tidak kenapa tiba-tiba dia baik begini karena dia dapat sesuatu yang mahal yang dia tidak bisa beli yang dia tidak apa jadi dia melakukan itu semua sebagai tanda suku kita semua ini kan tidak bisa menyelamatkan hidup semua manusia sudah berdosa siapa yang mau kasih tau Tuhan bilang tolong datang selamatkan kita ada yang berani jadi kalau Tuhan mau menyelamatkan kita di bumi semata-mata hanya karena kasih karunia kasih karunia itu kan pemberian cuma-cuma toh pemberian cuma-cuma kita bilang begini adik adik boleh dapat sepuh HP tapi ganti seribu cuma-cuma cuma-cuma hanya seribu tetap ada bayar oke adik boleh dapat siapa HP tidak usah bayar tolong tutup pintu cuma-cuma ya kan tidak pakai uang ada jasa kan cuma-cuma itu begini cuma-cuma 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 ambil saja cuma-cuma pemberian tanpa kasih kembar yang bisa kasih cuma-cuma dengan Tuhan Yesus dia telah berkorban di kayu selitu jadi kita diselamatkan jadi kalau pendeta yang dikemudian menolong orang di sini menolong orang di rote menolong orang di timur bukan supaya kita dapat jalan ke surga bukan Tuhan terima kasih kita tidak bisa balas tidak bisa balas hanya ini yang bisa kita buat untuk bersyukur berterima kasih Tuhan terima kasih Tuhan seselamatkan kita mau bikin apa lagi di Tuhan kita mau bikin apa lagi selain kita ungkapan syukur itu apalagi tidak ada tapi perbuatan baik ini itu hanya dijadikan sebagai sebuah ungkapan syukur kita kepada Tuhan kok itu orang Yahudi yang tadi itu tanya Yesus dia semua melakukan di hukum Taurat dia masih ragu dan dia punya hidup apalagi kita kita butuh Tuhan Yesus itu kan tim musik silahkan nama musik saudara-saudara mari kita semua siapkan hati kita kita sudah bebas oleh Tuhan Yesus kitalah orang-orang yang Tuhan temukan dalam perjalanan yang disem meiko harusnya kita binasa tapi Tuhan telah menolong berbuatlah baik bagi yang membencimu mintalah berkat bagi yang mengutuk berdoa bagi yang mencacimu kalau pipi kirimu ditampar berikan juga pipikan aku yang memilih kalian selamat menikmati